Sementara itu pemirsa pada Sabtu 31 Oktober 2020 terjadi penurunan tambahan kasus COVID-19 dari sehari sebelumnya. Jumlahnya mencapai 52 orang. Adanya penambahan ini menyebabkan kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 11.764 kasus. Jika dirinci dari penularannya data Satgas Penanganan COVID-19 di Bali menunjukkan transipsi lokal, kini jumlahnya mencapai 11.367 orang, pelaku perjalanan luar negeri PPLN sebanyak 305 orang, dan pelaku perjalanan dalam negeri PPDN mencapai 92 orang. Untuk sebaran kasus baru, seluruh kabupaten kota melaporkan tambahan, namun ada 2 wilayah yang mencatatkan belasan kasus baru, sedangkan sisanya melaporkan tambahan di bawah 6 orang. Kasus baru terbanyak disumbangkan Badung dengan 19 kasus, kemudian Denpasar ada di posisi kedua dengan 11 kasus baru. Sementara itu 7 kabupaten melaporkan kasus di bawah 6 orang, rinciannya. Kelungkung 5 orang, Gianyar dan Tambanan sama-sama bertambah 4 orang, Jemberana 3 orang, Bangli dan Guleleng 2 orang, dan Karangasam 1 orang. Selain itu ada satu warga dari kabupaten lainnya yang terkonfirmasi COVID-19, dilaporkan 31 Oktober 2020. Diyah Dewi Balipos